Al-Qur'an Al-Baqarah, ayat 257 Ya, paling kanan sebelah atas Lihat kalimatnya Allah akan jadi wali Pemerhati Awas, petunjuk, pemberi petunjuk Pemberi hidayah, perawat Penyembuh kalau sakit Pemberi solusi kalau punya masalah Waliuladzina amanu pada orang beriman Khusus, jadi orang beriman itu Langsung disebutkan oleh Allah Lihat baik-baik ya, kata Allah nih, saya turunkan Cahaya nih, kalau kalian pengen dapatkan Cahaya itu, tenang hidupnya di bumi Sampai dengan ke alam langit, sampai ke akhirat Maka dekat di Al-Qur'an Kalau kalian cuma pengen di bumi saja Nggak mikir sampai dengan ke akhirat, nggak mau beriman Dengan itu pun, kalau kalian ngambil dari Al-Qur'an Akan dapatkan cahaya dari situ Cuma sampai di bumi aja, ke akhirat tidak Ke alam kubur tidak Tapi khusus untuk orang beriman Tidak ada pilihan yang lain Tidak ada pilihan yang lain Kecuali anda harus mendekat kepada Allah Dan mendapatkan cahaya itu Langsung bahasanya, kata Allah Allahu waliuladzina abad Allah akan jadi wali bagi orang-orang beriman Maksud di situ adalah Awas, yang memberikan bimbingan Yang memberikan pengawasan Yang memimpin kehidupan orang beriman Di orang beriman itu, semua jalan hidupnya itu Dia ikut aturan Allah Allah pimpin, Allah arahkan dia Kalau anda mengaku beriman Tidak ikut arahan Allah Maka ada yang salah dalam dirinya Makanya ketika anda ikut Allah Kata Allah Akan dikeluarkan dari kegelapan hidup kepada cahaya Kalau di rumah tangga gelap Ikut ketentuan Allah Maka anda akan terang Kalau di pekerjaan gelap Ikut ketentuan Allah Maka akan diberikan jalan keluar yang terbaik Terang Semua aspek kehidupan Sekarang anda tanya Kanya Allah Saya ingin jadikan kau sebagai wali Pemimpin, pengarah kehidupan saya Saya mau beriman kepadamu Aku ingin menyembahmu dengan sempurna Bagaimana cara mendapatkan cahaya itu Maka turun ayat Aku turunkan lewat Al-Quran Silahkan dekati Al-Quran Keluarkan ayatnya Jadikan panduan Karena itulah teman-teman sekalian Orang dulu berinteraksi dengan Al-Quran Bukan sekedar membacakannya Tapi punya keinginan untuk mendapatkan cahaya dari dia Maka saya sering katakan kepada anda Kalau orang dulu baca Al-Quran itu Bukan hanya sekedar mengulang-ulang Kalau mengulang itu Mereka lakukan dalam sholat Dalam ibadah Atau murajah Cuma bacaan-bacaan saja Misal Para sahabat terbiasa Sholat tahajudnya untuk Diantaranya mengulang bacaan Al-Quran Mengulang hapalan Al-Quran Itu apakah merasak terhati atau tidak Bukan cuma sekedar dibacakan Karena itu Uthman Abdul Rahman bin Auf Ya Tamim Ad-Dari Sahabat-sahabat lain Itu bisa tiap malam itu hatam Al-Quran 30 juz 30 juz 30 juz Tapi yang paling menarik Perhatikan baik-baik Dari apa yang telah dihafalkan Yang melekat kepada jiwanya Itu dikeluarkan Menjadi kurikulum kehidupan Yang itu dijadikan sebagai lentera Cahaya Untuk membimbing setiap aktivitas mereka Jadi ketika akan melihat Pandangannya itu ada cahaya Cahaya itu menerangkan kepada mereka Ini yang baik Ini yang tidak baik Anda kan kalau keluar dari sini Nggak ada cahaya yang nggak ada lampunya Anda nggak bisa bedakan Mana sendal yang baik Mana yang tidak baik Yang baik itu maksudnya punya anda Yang tidak baik punya orang Bukan yang baik itu yang paling bagus Ambil baiknya tinggalkan jeleknya Begitu keluar Ambil punya orang yang lebih baik Daripada punya anda Bukan itu maksudnya Kalau anda tidak punya cahaya Anda kebingungan itu Sama dengan begitu Kalau anda nggak punya cahaya di mata anda Anda nggak bisa bedakan Mana yang haram Mana yang bukan Lihat gambar Anda nggak bisa bedakan Mana gambar haram Mana yang bukan Kalau lisan anda nggak ada cahaya Maka nggak ada kontrol di lisan ini Mana yang tidak disukai oleh Allah Mana yang baik menurut Allah Kalau lisan anda ada cahayanya Maka yang keluar itu yang baik-baik Otak anda gampang milihnya Hati anda gampang mengarahkannya Karena hatinya punya cahaya Maka yang dikeluarkan yang baik-baik Yang tidak baik itu ditekan Nggak keluar Kalau kaki ini punya cahaya Maka langkahnya akan baik Nggak pernah dibawa ke tempat maksiat Nggak peduli Mau 80 juta Mau 100 juta Mau 160 juta Nggak akan pernah melangkah Dan begitu sadar salah Akan balik lagi untuk tobat Ingat saya katakan Ingat kalimat saya ini Manusia kalau salah Apapun kesalahan anda Dia punya peluang Untuk membuktikan diri Sebagai manusia Dengan sifat kemanusiaannya Apa itu tobat Kadang-kadang Allah buka Aib itu di buka bumi Untuk ditutup di akhirat Maka ketika itu dibuka Segera sesali Tobat Dan kalau tahu anda Bahwa ada orang-orang salah Bantu bukan Di ekspos kesalahannya Apa yang mau anda cari Membantu dia untuk berubah Atau anda ingin menjurumuskan dia Kepada titik yang paling dalam Dan apa keuntungan bagi anda Cuma senang aja Dibicarakan dan sebagainya Bikin parodi ini dan itu Gak ada fungsinya Lebih baik anda arahkan Pada kebaikan Doakan dengan baik Tunjukkan pada jalan yang benar Ketika dia bertobat Anda mendapatkan bagian pahalanya Tanpa dikurangi sedikit Dan itu lebih besar Daripada ukuran dunia Allah Al-Fatihah